Ya, kepada seluruh masyarakat, khususnya umat Islam dan warga Muhammadiyah, sekarang ini kita perlu situasi dan kondisi yang kondusif. Soal kontroversi Omnibus Law Cipta Kerja, seharusnya tidak menguras dan menghabiskan energi kita semua. Itu adalah proses konstitusional yang wajar, karena kita adalah negara hukum yang memang segala sesuatu harus diatur dengan undang-undang. Dan dalam konteks negara hukum itu, tentu kita semua harus mematuhi hukum itu, sehingga kalau ada masyarakat yang berkeberatan dengan undang-undang Omnibus Law Cipta Kerja, saya kira itu sebagai sesuatu yang wajar, karena dalam kehidupan demokrasi, perbedaan pendapat itu adalah sebuah keniscayaan. Tetapi, marilah kita bersama-sama untuk menyelesaikan persoalan ini sesuai dengan ketentuan dan hukum yang berlaku. Kalau ada yang berkeberatan terhadap undang-undang Omnibus Law Cipta Kerja itu, ada tiga langkah yang bisa kita lakukan. Yang pertama, kita tunggu sampai undang-undang itu resmi diundangkan oleh pemerintah, yang waktunya 30 hari setelah diputuskan oleh DPR. Karena sekarang ini DPR juga masih melakukan revisi-revisi dari keputusan terakhir, karena banyaknya masukan dari partai-partai dalam sidang paripurna itu. Kemudian yang kedua, ya dilakukan telah terhadap pasal-pasal yang ada di dalam Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja itu. Dan kalau memang terdapat pasal-pasal yang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 45, maka masyarakat bisa menggunakan hak konstitusionalnya untuk melakukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi. Bahkan judicial review itu juga bisa dilakukan tidak hanya pada materi dari Undang-Undang itu, tetapi juga pada proses. Jadi kalau selama ini masyarakat melihat ada proses penyusunan Undang-Undang yang bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011, tentang penyusunan Undang-Undang itu, itu juga hak masyarakat untuk melakukan judicial review. Kemudian yang ketiga, saya kira kita semuanya harus bersikap dewasa, arif dan bijaksana dalam menyikapi persoalan ini. Janganlah karena satu persoalan ini, persatuan dan kesatuan kita ini terkoyak-koyak. Kita ini mengalami banyak sekali masalah, terutama yang sangat kelihatan dan sangat kita rasakan adalah soal pandemi COVID-19, serta resesi ekonomi yang sudah mulai terasa dalam kehidupan kita sehari-hari. Kalau kemudian masalah ini kita perberat lagi dengan kontroversi Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja, maka pertaruhannya adalah masa depan bangsa dan negara. Sehingga karena itu, maka semua pihak endaknya bicara dari hati ke hati, dan perlu dialog menurut saya antara pemerintah dan masyarakat. Kami mohon kepada pemerintah untuk membuka diri, membuka pintu bagi masyarakat untuk bisa berdialog. Itu bisa dilakukan oleh Pak Presiden secara langsung. Kalau beliau berkenan saya kira sangat bagus. Tetapi kalau satu dan hal mungkin Presiden menugasin kepada Menteri, saya kira beberapa Menteri yang terkait bisa dan seharusnya bersedia menerima masyarakat untuk menyampaikan aspirasinya. Kemudian, janganlah kita ini membawa-membawa persoalan ini kepada masalah-masalah di luar yang substansi. Tidak perlu ada pengerahan masa lagi. Betul bahwa menyatakan pendapat secara lisan dan tulisan itu adalah hak warga negara yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar. Berdemonstrasi adalah bagian dari hak warga negara. Dan negara tidak boleh melarang untuk orang berdemonstrasi, tetapi demonstrasi itu memang harus dilaksanakan sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku. Demonstrasi tidak boleh disertai dengan kekerasan dan perbuatan yang menimbulkan kerusakan dan kerugian bagi masyarakat. Demokrasi juga tidak boleh menjadi sarana pelampiasan kebencian, di mana di dalam demo itu terlontar kata-kata yang menyerang pihak lain atau yang bernuasa saran dan sebagainya. Demokrasi dan demo-demo yang ada itu tentu saja harus menunjukkan tingkat keadaban kita. Kita cermin keadaban kita itu terlihat dari bagaimana kita berdemokrasi dan bagaimana bangsa ini berdemonstrasi. Janganlah sampai kita ini terhasut oleh isu-isu yang tidak jelas kebenarannya, tidak jelas sumbernya. Dan karena itu kami menghimbau kepada seluruh masyarakat, pada umat Islam, kepada warga persyarikatan Muhammadiyah untuk Yang pertama, jangan menyebarkan informasi yang tidak kita ketahui sumbernya. Apalagi jika informasi itu berisi hal-hal yang bermuatan memecah belah persatuan bangsa, melemahkan kerukunan umat. Kemudian yang kedua, jangan menyebarkan informasi yang kita terima kepada orang lain, Kalau isinya adalah hal-hal yang tidak sesuai dengan tuntunan agama. Kita hendaknya menjadi muslim yang cerdas, muslim yang tercerahkan, ulul albab, Yang diantara ciri ulul albab itu adalah Orang-orang yang senantiasa cermat ketika mendengar informasi dan mengikuti yang baik. Dan kalau kemudian kita mendapat informasi itu, yang tidak baik kita diamkan saja. Dan kita ganti, kita kirimkan informasi-informasi yang benar, yang akurat, yang mendatangkan ketenangan dan kedamaian. Kita perlu suasana yang tenang, suasana yang damai, Agar masalah bangsa yang sangat berat ini dapat kita selesaikan bersama-sama. Masalah ini bukan hanya masalah pemerintah saja, Ini masalah kita bersama, ini masalah bangsa secara keseluruhan. Dan karena itu maka tidak seharusnya ada pihak-pihak tertentu yang mengambil keuntungan dari peristiwa ini, Apalagi sampai melakukan komodifikasi politik dari peristiwa ini, Tidak ada sekelompok atau mungkin segelintir orang yang mengail di air keruh Untuk memanfaatkan situasi ini ke arah hal-hal yang inkonstitusional. Mudah-mudahan kita sekalian senantiasa diberikan pertolongan oleh Allah, Sehingga memiliki kekuatan, memiliki ketabahan, dan jiwa besar untuk mengatasi persoalan ini secara bersama-sama. Dan mudah-mudahan bangsa Indonesia yang sebagian besarnya beragama Islam ini Menjadi bangsa yang selamat dari perpecahan Dan bangsa yang bisa senantiasa mendapatkan pertolongan Allah Dan memajukan bangsa dan negara dengan saling bekerjasama.